Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku Disanalah aku berdiri, jadi panduimu Sekolah kami rusak, sekarang sudah bagus, dulu sekolah kami buruk, sekarang bagus Tak muluk-muluk sebenarnya harapan perantah dan mamat Mereka dan jutaan murid sekolah di seluruh Indonesia cuma butuh bangunan sekolah yang nyaman Tak perlu yang menggah, ini supaya para siswa bisa belajar dengan lebih tenang Keinginan mereka kini terwujud berkat kerja sigap Kementerian PUPR Di bawah komando Menteri Basuki Hadimulyono, Kementerian PUPR sudah selesai merenovasi bangunan SD Negeri 119 Bengkulu Utara ini Sebelumnya sekolah ini, sebelum dibangun, merupakan sekolah yang bangunannya tidak terjadi bagus Dan anak-anak juga mungkin belajarnya kurang nyaman Setelah dibangun oleh PUPR, sekolah kami menjadi bagus Kemudian kenyamanan, keamanan sekolah juga lebih terjamin Di Bengkulu Utara, Kementerian PUPR juga merenovasi bangunan SMP Negeri 42 Tembok-temboknya mungkin saatnya itu sudah budar, sekarang sudah lebih baik Kami sekarang lebih bersemangat mengajar, anak-anak juga lebih semangat belajar Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terhadap kualitas bangunan sekolah di Indonesia Pada 2019, Presiden menugaskan Kementerian PUPR segera memperbaiki lebih dari 1.600 bangunan sekolah dan mandrasah Menteri Basuki mengajak anak buahnya untuk bergerak cepat alias gercep Maka, jangan heran, jika renovasi kedua bangunan sekolah di Bengkulu Utara itu cuma butuh waktu 6 bulan Dulu, bangunan kedua sekolah ini banyak yang rusak Kaca jendela yang pecah Sebelum direnovasi, sekolah ini terlihat kurang bagus Lantainya kayak apa ya, senderung ke bawah karena mungkin tanah rawa Dan kursia pun kurang layak untuk dipakai Kalau dulu, biasanya kadang bangunan-bangunan untuk, apa namanya, untuk olahraga juga belum mencukupi seperti sekarang Ada juga yang kayak nggak kedapatan kelas, jadi belajar di lapangan, jadi itu sih yang kasihan Bangunan sekolah yang rusak kerap menjadi masalah serius Tak jarang para siswa terpaksa belajar di kelas yang bocor kalah hujan Kondisi ini tentu saja menjadi kendala serius dalam upaya memajukan pendidikan di Indonesia Padahal kemajuan sebuah bangsa ditentukan dari pendidikan Jadi, amat wajar jika Kementerian PUPR menganggarkan biaya cukup besar untuk merekonstruksi sarana pendidikan Pada 2019, anggaran untuk rekonstruksi bangunan sekolah mencapai 3,8 triliun rupiah Sedangkan untuk bangunan madrasah, anggarannya sebesar 800 miliar rupiah Presiden Jokowi menyerahkan seluruh urusan renovasi bangunan sekolah ini kepada Kementerian PUPR Sebelumnya, perbaikan sekolah menjadi tanggung jawab Kementerian terkait Sayangnya, langkah ini menimbulkan sejumlah masalah Misalnya, perbaikan yang dilakukan hanya bangunan kelas saja Sejak diserahkan ke Kementerian PUPR, perbaikan sekolah dilakukan secara menyeluruh Tak hanya memperbaiki bangunan kelas Menteri Basuki dan jajarannya juga membangun dan memperbaiki sarana lain Ada lapangan olahraga seperti futsal, bola basket, dan bola volley Ada toilet dengan sarana air bersih Pun di depan setiap kelas disediakan kran air bersih Dan mengucap bismillahirrahmanirrahim Dan memohon rahmat serta rito Allah SWT Pada pagi hari ini, saya resmikan rehabilitasi dan renovasi total Sekolah Madrasah Namiah Negeri 3 Bekan Baru, Riau Bagus, ya standarnya kalau yang di PU yang kita kerjakan ini harus ada lapangan olahraga Dan ada toilet yang baik termasuk cuci tangan Airnya cukup bagus Saya kira mudah-mudahan standar ini bisa kita teruskan diselesaikan Secara umur secara bagus Tapi saya masih minta untuk diselesaikan landscape-nya Supaya sekalian lebih bagus Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah Republik Indonesia Dengan meningkatnya pembangunan dan pekerjaan konstruksi tersebut Meningkat pula kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang handal dan kompeten Dan tentunya bersertifikat Tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat adalah unsur penting Agar pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik Sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang jasa konstruksi yang menjelaskan Bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi Wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja Kementerian PUPR sebagai pembina sektor jasa konstruksi Terus melakukan inovasi dalam membina dan meningkatkan kualitas kompetensi Dari para tenaga ahli dan terampil Sibima Menjadi salah satu solusi pelayanan publik Untuk mengatasi backlog pemenuhan kebutuhan tenaga ahli yang kompeten dan bersertifikat Dimana dalam Sibima Konstruksi terdapat dua layanan Yaitu Distance Learning dan Knowledge Management Distance Learning berbasis sistem informasi dan dipelajari secara mandiri Penyelenggaraan pelatihan Distance Learning sangat berbeda bila dibandingkan dengan pelatihan tatap muka Dan jenis pelatihan ini adalah inovasi baru di lingkungan kementerian PUPR Pelatihan Distance Learning memiliki karakteristik terbuka Belajar mandiri, fleksibel, dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun Menggunakan teknologi informasi, komunikatif, mudah, tidak berbayar, dan berkualitas Berikut adalah persyaratan peserta atau pengguna layanan 1. Bagi mahasiswa atau alumni S1 atau D4 teknik sipil perencanaan dan lingkungan Minimal semester 7 2. Bagi asosiasi profesi atau kelompok masyarakat yang memiliki SKA mudah Manfaat utama sertifikat Distance Learning bagi tenaga ahli 1. Pengganti pengalaman magang 1 tahun untuk mendapatkan SKA mudah 2. Memiliki nilai SKPK 25 poin untuk CPD 3. Dapat digunakan sebagai surat keterangan pendamping ijasa bagi para calon lulusan PTN atau PTS Dengan berbagai kelebihan ini, tidaklah mengherankan dari 3054 layanan berbagai KL yang berpartisipasi Kementerian PUPR melalui Sibima Konstruksi masuk dalam Top 19 Ansinovik 2017 Kementerian Pan-RB Melalui Sibima Konstruksi, Kementerian PUPR telah menyediakan layanan bagi masyarakat Berupa sistem pembelajaran jalan jauh yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kompetensi keahlian konstruksi Dengan meningkatnya pengetahuan keahlian konstruksi, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar Untuk meningkatkan kualitas pekerjaan sehingga bangunan konstruksi akan menjadi lebih kokoh, lebih tahan lama dan tidak mudah rusak Pada akhirnya, dengan meningkatnya umur layanan bangunan konstruksi Akan berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara nasional Mari manfaatkan Sibima Konstruksi Impian kami adalah membangun Indonesia dengan beragam fasilitas untuk mengakomodasi kehidupan masyarakat Indonesia Fasilitasi dan mengakomodasi beragam gaya hidup masyarakat Indonesia sesuai dengan visi kami Menjadi pengembang properti tiga besar di Indonesia yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan kota baru bagi masyarakat Indonesia yang berkualitas Serta misi kami untuk membuat inovasi dan unggul di bidang properti Mengutamakan kenyamanan dan ramah lingkungan Berkontribusi dalam memaksimalkan laba Serta menjunjung tinggi profesionalisme dan kemakmuran Kami telah menciptakan berbagai produk bernilai tinggi Mulai dari high-rise apartment, landed housing, hotel, office tower, dan mix use Tersebar mulai di kota Medan, Jakarta, Bandung, Tangerang, Surabaya, Bali, dan Makassar Kami berusaha untuk memahami nilai suatu properti Oleh sebab itu, sebagai pengembang dan didorong semangat untuk terus berinovasi Waskita Realty dapat menjadi sarana investasi terbaik di masa mendatang Baik bagi konsumen maupun para stakeholdernya Waskita Realty sebagai anak perusahaan dari PT Waskita Karya Persirotepika Yang bergerak di bidang properti dan developer Memiliki komitmen untuk menghasilkan produk bernilai tinggi Dengan mengusung tiga nilai utama perusahaan Semangat bekerja, tindakan nyata, dan komitmen kuat Kami akan terus melakukan inovasi dan memberikan nilai terbaik Dalam membangun kawasan dunia berkelanjutan Waskita Realty terus berupaya untuk memposisikan dirinya Sebagai salah satu pengembang terpercaya di Indonesia Proyek-proyek kami tersebar di wilayah Indonesia Di antaranya adalah The Risk Condu Broke-lin Nines Yukata Switch Teras Kita Hotel Jakarta Solterra Place Tarajawali Tower 88 Avenue Vasaka Denpasar Teras Kita Hotel Makassar Dan Teras Kita Hotel Bandung Setelah menghadirkan beragam produk-produk unggulan Kedepannya, Waskita Realty berencana akan memperluas pengembangan proyeknya Dengan konsep Transit Oriented Development Tall Road City Aero City Dan New Regular Waskita Realty Brings Life to You Terima kasih kerana menonton! Pemerintah Memang Amat Serius Memperbaiki Sarana dan Prasarana Sekolah Ini Pertujuan Memwujudkan Generasi Emas 2045 Pemerintah Meyakini Generasi Emas ini Sebagai generasi unggulan Untuk menentukan arah bangsa ke depan Indonesia akan mengalami bonus demografi Pada 2030 Hingga 2040 Dalam kurun waktu itu 70% penduduk Indonesia berada dalam usia produktif 15 tahun sampai 64 tahun Sisa 30% nya adalah penduduk dengan usia non-produktif Infrastruktur yang kita kerjakan Dan nanti akan terus tetap dilanjutkan Kemudian kita akan masuk ke akhirnya besar yang kedua Ini yang lebih sulit Menurut saya Pembangunan sumber daya manusia Dua hal besar ini akan menjadi sebuah fondasi kokoh bagi kita Untuk menuju ke Indonesia Emas 2045 Untuk penyosong generasi Emas itulah Presiden Jokowi ingin memastikan sumber daya manusia Indonesia Meningkat kualitasnya Salah satunya adalah dengan menguasai ilmu pengetahuan masa kini dan masa depan Kementerian PUPR punya peran penting Memastikan terciptanya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul Karena itulah, Menteri Basuki dan jajarannya terus membangun dan merehabilitasi bangunan sekolah dan madrasah Pada 2020 ini, Kementerian PUPR bertanggung jawab menyelesaikan pembangunan 500 sekolah Targetnya, pada Juli 2020, seluruh pembangunan sekolah bisa rampung Dalam urusan perbaikan bangunan sekolah Pada 2020 ini, Kementerian PUPR akan merenovasi 1.500 bangunan sekolah Seluruhnya adalah bangunan sekolah yang rusak berat Menteri Basuki memberikan skala prioritas terhadap bangunan sekolah ini Pak Bas, tentu saja harus putar otak untuk mewujudkan perintah Presiden Jokowi itu Sebab, sebagian besar bangunan sekolah yang rusak tersebut berada di daerah tertinggal Terdepan dan terluar dari wilayah Indonesia Menteri Basuki dan jajarannya tentu tak mungkin bekerja sendiri Kementerian PUPR bekerja sama dengan kementerian lain dan pemerintah daerah Utamanya dalam urusan pendataan sekolah yang layak mendapatkan perbaikan Ini bertujuan agar anggaran besar yang sudah disiapkan terserap tepat sasaran Jadi, hanya bangunan sekolah yang masuk kategori wajib diperbaiki sajalah yang direnovasi Kementerian PUPR tak hanya membangun dan memperbaiki sekolah negeri yang rusak saja Pak Bas pun ketempuhan tugas memperbaiki bangunan sekolah madrasah Pada 2019, Kementerian PUPR sudah memperbaiki 179 madrasah di seluruh Indonesia Pada 2020 ini, tak kurang dari 300 bangunan madrasah yang akan direnovasi Sifatnya ada yang hanya renovasi ringan, sedang, sampai renovasi menyeluruh Terima kasih telah menonton! Kerja sama, semangat gotong royong, dan tidak mengenal perbedaan Menjadi kekuatan dalam mewujudkan pembangunan demi persatuan Indonesia Aku dan kamu mungkin berbeda Tetapi, kita satu Indonesia negeri yang damai Keramahan, senyuman, dan sopan santun masyarakatnya Selalu menjadi dorongan bagi kami Dalam membangun infrastruktur di berbagai pelosok negeri Terima kasih telah menonton! Panas terik kami hadapi Meski sekujur tubuh harus banjir keringat Tapi ini, demi satu tujuan Indonesia Pembangunan dapat tercapai ketika kita maju bersama Tujuan dapat terwujud ketika kita bekerja dengan sepenuh hati Satukan mimpi, sambung tali kasih, dan bekerja dengan cinta Bekerja keras dengan cerdas dan ikhlas Bergerak cepat dengan sigap dan cermat Bertindak tepat dengan hasil yang bermanfaat Satu PUPR untuk Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berayakan hari Natal 2018 Terima kasih telah menonton! Bagaimana wajah Indonesia beberapa tahun ke depan? Bagaimana masyarakat Indonesia menjalani kehidupan ke depan? Bagaimana kita hidup ketika seribu, sejuta, semiliar manusia hidup bersama? Pekerjaan kami hari ini akan membentuk masa depan kita bersama Berdiri sejak tahun 2000 Wika industri dan konstruksi mendukung langkah-langkah visioner tentang masa depan Kami bekerja dengan mereka yang peduli dengan infrastruktur Merubah wajah pembangunan Membuat gerak masyarakat menjadi dinamis Dengan tenaga profesional dan ratusan klien Beroperasi pada dua bidang besar Industri dan konstruksi Kami melayani kebutuhan Anda pada pabrikasi baja Kastik 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 Oil dan Gas Kami beroperasi di semua daerah di Indonesia Bahkan di tempat yang paling sulit dijangkau sekalipun Organisasi kami berpegang teguh pada kepercayaan Komitmen Dedikasi Kualitas Kemanan Tanggung jawab Ketepatan waktu Dan kompetensi Membuat kami tumbuh, kami mewujudkan mimpi menjadi nyata Karena mimpi kami adalah mimpi Anda Kami adalah Anda Anda adalah kami From the best one for the best one Kepercayaan Anda adalah kekuatan kami Wika Industri dan Konstruksi Growing on Trust Mata Memperbaiki 10.000 sekolah di seluruh Indonesia tentu bukan hal mudah, apalagi jika bangunan sekolahnya terletak di daerah terpencil. Namun itulah tantangan yang harus dikerjakan Menteri Basuki. Karenanya, Pak Bas tak ingin pekerjaan Mahabrat itu menjadi sia-sia atau tidak tepat sasaran. Untuk memastikan pembangunan infrastruktur sekolah ini berjalan lancar, Kementerian PUPR menerjunkan tim dari pusat ke lokasi pembangunan infrastruktur. Tim ini mendapatkan amanat untuk meyakini bahwa pekerjaan pembangunan infrastruktur sekolah sudah sesuai dengan peraturan dan prinsip dasar pelaksanaan pembangunan. Pada 2019, ada 36 calon Pogawai Negeri Sipil Kementerian PUPR yang ditugaskan Pak Bas. Mereka mendatangi langsung 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sebelum terjun ke lapangan, ke-39 CPNS ini terlebih dahulu mendapatkan pelatihan dan pendidikan dari sendara mereka di Kementerian PUPR. Banyak juga, tapi anak-anak muda ini kan saya ingin mendorong mereka lebih banyak di lapangan daripada di kantor. Itu aja. Perannya PPSJ untuk menjaraikan ke mana? Ya kan harus dikasih, mengawasikan bukan asal insinyur bisa mengawasi kawean kan enggak. Jadi harus ada ilmunya juga jadi pengawas lapangan, jadi perencana, jadi pelaksana. Nah itu beda-beda, jadi ada ilmunya, dan itu harus juga tidak hanya teori, makanya para pensionen juga bisa membantu di dalam rangka memberikan skill, skillnya untuk pengawas, untuk perencana, pengawas, dan pelaksana. Menteri Basuki dan jajarannya di Kementerian PUPR memang mendapat amanah yang taringan dari Presiden Jokowi, tapi tugas berat ini memang sudah layak dan pantas dipikulkan ke Pundang Pak Bas. Presiden Jokowi sudah kadung percaya, Basuki Hadimulyono adalah sosok terginas yang punya pengalaman segudang membangun infrastruktur bisa antero negeri, dan Pak Bas sudah membuktikannya pada kurun waktu 2014 hingga 2019. Kini, Pak Bas tinggal memenuhi janjinya kepada Presiden Jokowi sampai 2024 telat. Tujuannya semata hanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, dan salah satu cara mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas tentu melalui pendidikan. Dan, Pak Bas memikul tanggung jawab untuk memastikan generasi muda Indonesia bisa belajar dengan tenang dan nyaman. Belajar di bangunan sekolah yang layak demi menyongsong generasi emas Indonesia 2045. Selamat bekerja Pak Kumis! Terima kasih telah menonton!